Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini SCGTAC untuk kit nya yang buat non iphone atau TSOP48 jadi bisa untuk LGA52 LGA60 buat iphone sama buat TSOP48 yang seperti memori itu memori non nya seperti tablet nya iperkos atau misalnya yang Cina itu biasanya dipakai atau flash disk dalamnya memori flash disk seperti itu kira-kira sebenarnya produk ini itu udah lama dari sekitar 2018 itu kita udah ada ini videonya dulu tahun 2018 sekitar 2018 itu udah pernah udah pernah upload yang versi untuk apa ya untuk ipbox jadi dulu itu ipbox kenapa waktu dulu dibikin yang ipbox ini yang model ini ya ini model ini sebenarnya ini dulu produk dua ini sama dulu dari 2018 udah ada cuman yang ini videonya hilang yang waktu yang bikin video yang buat ini dulu bukan pakai ini tapi pakai punyanya navi plus jadi dulu ada box navi plus untuk nan dulu ya buat navi apa navi plus pro 300s ini dulu buat nan kayak gini kira-kira barangnya nah soketnya ini bisa dipakai untuk ini ke sini karena pin outnya sama jadi yang dipakai sama SCGTAC resmi itu juga dia pakai sama modulnya apa soketnya yang dipakai untuk navi plus jadi sama persis nah ini waktu kita buat kita buat komponen ini seperti ini ada beberapa komponen penambahan selain di box jadi nanti di luarnya box ada komponen ini bukan hasil dari kita mengharang sendiri komponen-komponen ini tapi ini memang ada di situs resminya SCGTAC jadi disini ada situs resminya SCGTAC scgtac.com nankit2 nah disini ini ini officialnya yang resmi yang punyanya apa SCGTAC asli nah ini kitnya seperti ini mereka menjual dalam paket nah untuk fiturnya bisa dilihat disini apa aja fiturnya terus support modelnya jadi dia seperti iphone 4 4s 5 5 c sampai 6 plus terus ipad 2 3 4 5 6 terus kalau tidak salah pakai ini ya kalau yang ipad dia pakai LGA 60 kalau tidak salah apa ya LGA yang 52 saya lupa terus ipad mini sampai ipad mini 4 ipad air air 1 air 2 masih menggunakan nan setelah nan kan udah PCI PCI dia tidak bisa mulai 6s 7 7 plus sampai iphone X dia menggunakan PC PCI PCI Express jadi mulai iphone 6s dia tidak bisa menggunakan ini jadi sebenarnya ini alat-alat kuno alat lama karena dulu waktu jamannya ini navi plus pro 3000 terus ipbox ya dulu waktu kita kalau misalnya ada trouble error 4013 misalnya terus mau upgrade none none dari 16GB terus kita upgrade jadi 64GB dulu pakainya ipbox yang terkenal terus navi plus itu tadi sama ini satu lagi jc 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 belajar skematik jadi kita ambil dari sini dasar pembuatannya kita ambil dari sini bukan hasil dari mengarang ininya jalur-jalurnya komponen-komponennya kita memang ambil dari SC cita nah ini ininya tapi kita nggak buat dari PCB yang tadi nah ini seperti ini kita ambil di sini skemanya terus kita terapkan kita buat di sini dan di sini saat itu membuat dua yang satu untuk tujuannya kalau dibuat ini yang udah punya soket Navi plus pro 3000s bisa langsung pasang di sini hanya membeli modul ini terus yang punya ipbox punya ipbox yang versi lama bukan ipbox yang dua ipbox yang lama dia bisa Hai pakai ini ini juga sama seperti ini kira-kira ini udah jelek banget udah lama Hai seperti ini modelnya dipasang seperti yang video tadi jadi udah udah lama-lama udah sekitar 2018 kita udah bikin udah bikin 2018 cuman videonya yang satu hilang nah sekarang langsung kita tes karena banyak permintaan untuk kita buat kan eh kita buatkan ini buat BGA ya BGA solder dulu hanya dijual ini sekarang kita buat kita buat kita buat BGA nya jadi yang yang dulu-dulu nggak pernah punya Navi plus pro 3000 nggak pernah punya ipbox ingin menikmati fitur nan di SCG tag nah ini solusi murah meriah selain upgrade kitnya atau penjualan kit ini resmi di SCG tag kita menjual paket ini jadi Hai satu modul yang ini kalau misalnya punya soket SCF soket Navi plus ya enggak usah beli ini karena bisa langsung pakai soketnya langsung pasang sesuai langsung plug and play nah cuma beli ini aja tapi kalau yang belum punya Navi plus silahkan boleh beli satu paket atau paketnya seperti ini tapi enggak ada isi ya nih isi kita nanti mau untuk di coba Hai nah kalau yang belum punya sama sekali bisa beli upgrade kitnya bukan upgrade kit sinemannya kalau upgrade kit kan buat kit nan kit nan untuk SCG tag oke langsung kita tes pemasangnya seperti ini dipas sesuaikan posisinya jangan agak kesini jangan agak kesini jangan ke kanan jangan ke kiri pasti tengah-tengah hai 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 posisinya seperti ini ini juga dipasang sesuai kakinya lurus nah sekarang kita buka softwarenya di sini di softwarenya Hai ada IO volteknya dia di 1,8 ini nggak bisa harus diubah dulu sama dengan halnya MC 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 banyak yang pada enggak connect sebenarnya di sini kio-nya Hai milih itu enggak banyak yang pakai SCG tag enggak bisa dipakai atau apa itu sebenernya Hai belum disetting mau yang 18V atau 2,8 atau 3,3 kalau nggak salah juga ada nah ini yang namanya kita kita ambil nah ambil yang ambil yang 2,8 volt kita coba tes Identity Hai enggak connect kita cek Hai kok balik Sorry maaf ya kebalik Hai nah adepnya seperti ini jadi sudah ada panahnya di sini ini ada panah di sini ini juga ada panah Hai karena tadi terlalu serius ya terlalu serius nah lampunya sama di sini Hai posisinya Hai karena terlalu serius jadi nah seperti ini ya terkoneksi jenis nanya PPN terus ininya apa apa Hai nomor apa namanya nomor nanya mereknya Toshiba Hai terus ini informasi-informasi terus ini seperti ini nah ini kapasitas 16giga Hai Nah sekarang kita coba untuk Hai baca konfigurasi kita cek ya konfigurasi seperti ini Hai ya terus disini nanti akan muncul konfigurasinya dulu ininya chipnya jadi konfigurasinya apa di sini serial number modelnya ini regionnya LLA terus ini MAC addressnya dia MAC addressnya kan harusnya kan di kosong titik 233.2 gitu ya kalau di sini dia ngisinya kosong X terus seperti ini kalau di di sini langsung cuma depannya ada kosong X ya terus ini modulnya 64 bit 32 bit model-model-model ini otomatis semuanya nah ketika udah tadi udah di-read konfigurnya ini informasi konfigurasinya Hai Nah terus kita simpen kalau ini error kalau nggak salah ini saya kurang tahu errornya karena apa mungkin ini nam-nya udah jelek juga kurang tahu juga soalnya ini asal ngambil tadi nam-nya yang penting bisa buat Hai nyoba Nah terus kita simpan konfigurasinya Hai nah contohnya seperti ini kita simpen ya hai 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 kalau misalnya nah ini udah tersimpan dia konfigurasinya Oh ini Hai yang CE nolnya dia kosong kemungkinan ini korup harusnya dia ada semua Hai ada masternya juga Hai nah kira-kira seperti ini nanti di coba-coba aja karena ini cuman buat ngetes IC nya juga nggak tahu bagus apa enggak ini asal ngambil Hai nah terus sekarang kita coba yang ipbox soket ipbox maksudnya hai 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 ini seperti ini pemasangannya Hai udah coba identify Hai nggak kebaca Hai posisinya udah benar hai 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 kita cek hai 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 mungkin akan isinya juga Hai cari IC lagi nah ini bisa jelek ini apa IC nya ini seperti ini ya kebaca dia sandisk mereknya kapasitasnya 64GB disini kebacanya 66 jadi sebenarnya 64GB dia ya seperti ini kita coba tes baca konfigurasinya nah ini konfigurasinya serial number nya model nya area nya jepang ya ini nah terus kita coba read konfigurasinya kita simpen nah seperti ini kalau kalau yang bagus IC nya sih gak ada error disini ya cuman ini gak tau nih ada yang bloknya gak kebaca nih icon fit nya nih gak tau ini ada masalah gimana mungkin ini juga semuanya pada IC IC rongsok semua karena iphone 6 iphone 5s itu kan model-model lama kita ngerjakan none itu kan udah lama ini juga sekarang sekarang udah pake magico kabel magico atau apa itu namanya yang baru semacam yang seperti magico yang dfu itu yang purple ya udah bisa sekarang edit serial number apa pake itu kalau ini kan metode lama seperti dulu itu untuk perbaikan 4013 yang sering dulu nah nanti ini dicoba-coba aja menu-menunya ada opsinya iris ya eh malah ke iris beneran keklik mau ngasih contoh dulu malah keklik bener udah gak apa-apa biarin IC IC rusak jalan ya stopnya dari mana ini kelamaan 64GB kires ya pokoknya ini saya disini kita udah tes yang untuk jenis ini untuk LGA60 LGA52 kalau yang berminat untuk membeli kitnya ini bisa boleh satu ini aja modul aja kalau udah punya soket soket bekas dari Navi Plus 3000 Pro eh Pro 3000S misalnya udah punya mau beli ini aja silahkan yang belum punya boleh beli sekalian sama ini jadi dua ini barangnya ya tapi gak sama IC nanti dikira sama IC juga ini IC cuman buat tes kita peragakan kita praktekkan cara pemasangannya seperti ini posisinya posisinya seperti ini ini titiknya disini dia ada nanti disini disini ada titik juga untuk TSOP nanti kalau udah ini kita perjelas gambarnya kita fotokan gambarnya oke kira-kira cukup itu ini terlalu lama nunggu selesai nunggu selesai terlalu lama ini baru sekitar 25% ya udah cukup itu aja yang berminat silahkan ini barangnya udah ready seperti ini oke cukup itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati